Intro Yang lebih khusus lagi bahwa Keberadaan KTMHU juga memberikan dorongan kepada pemerintahan desa, masyarakat untuk kembangan usaha, bumi desa di beberapa desa yang sama terwaktu, khususnya di desa-dosa-dosa Bupati Kutekarta Negara, Edi Daman Syah, Kamis 13 Januari 2022 menghadiri penyerahan simbolis Bantuan Paket Sembako dan Ijasa Paket A, B, dan C di Gedung Balai Pertemuan atau BPU Desa Loh Sumber, Kecamatan Lohakulu Kabupaten Kutekarta Negara, Kalimantan Timur Bantuan Paket Sembako yang diberikan berupa beras sebanyak 5 kg kepada warga dan hal tersebut merupakan salah satu upaya promosi dan pengembangan usaha BUMDES Sumber Purnama yang kini sukses memproduksi beras berkualitas hasil kreativitas dan pengembangan BUMDES bersama salah satu CSR perusahaan batubara yang beroperasi di sekitar wilayah desa Loh Sumber, Kecamatan Lohakulu Hadir sejumlah pejabat Muspida Kukar dalam penyerahan dan pengenalan produk beras BUMDES Sumber Purnama antara lain, Kadis Sosial Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar Polsek Kecamatan Lohakulu dan sejumlah tokoh serta warga desa Loh Sumber Kutai Kartanegara Desa Loh Sumber merupakan salah satu desa di Kecamatan Lohakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang sukses mengembangkan produksi beras melalui BUMDES secara produktif yang bisa dinikmati langsung produksinya oleh masyarakat luas yang beroperasi mengangkat roda perekonomian warga setempat Kalau dilihat produksinya yang dikelola oleh BUMDES apa namanya, Purnama ini cukup luas sih kalau dilihat di desa Loh Sumber ini aja hamparan sawahnya juga udah mungkin puluhan hektar karena salah satu kecamatan di Kutai Kartanegara ini kecamatan Lohakulu ini termasuk catatan kami LUMUNG PADI gitu, sawah dan HORTIK kalau di Lohakulu ini nah jadi tentunya apa yang sudah dilakukan Kepala Desa Loh Sumber dan apa namanya BUMDES BUMDES apa namanya tadi Sumber Purnama ini saya kira ini satu lompatan yang sangat bagus yang tadinya memang produk pertanian khususnya padi ini setiap panen itu mengalami kesulitan pasarnya dengan kehadiran BUMDES Sumber Purnama ini sebagai pembeli gabah para petani di kecamatan Lohakulu ini udah menjadi solusi pasar yang luar biasa yang pertama yang kedua juga produk berasnya ini sudah mampu bersaing bahkan saya pantau ini sudah ada yang masuk ke toko-toko modern nah perusahaan pun sudah mengetahui bahwa di Loh Sumber ini ada BUMDES yang usahanya memproduk beras ini seperti MHU ini setiap ada kegiatan program CSR berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat ini tadi sudah disampaikan mereka akan pasti beli beras dari BUMDES Sumber Purnama ini nah satu hal lagi yang nilai plusnya bahwa BUMDES Sumber Purnama ini juga melakukan kemitraan dengan para petani kelompok-kelompoknya jadi mereka juga melakukan kemitraan ini memberikan dukungan permodalan kepada petani sehingga nanti di dalam pengelolaan sawah terutama dan setelah panennya juga dibeli oleh mereka jadi sekarang ini yang konsepnya yang sangat baik nanti juga bisa menjadi role model untuk beberapa kecamatan yang potensi pertaniannya juga tinggi sawah-sawahnya juga besar desanya juga sudah kami dorong untuk melakukan apa namanya evaluasi terhadap usaha-usaha BUMDES yang sudah berjalan agar juga memasuki sektor pertanian dalam arti luas ini karena memang sektornya sangat besar potensinya minggu kemarin saya berada di kecamatan Morangkayu itu ada tiga BUMDESA di sana desa Semangko, Sebuntal, dan Kersik itu juga sudah bekerja sama dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur jadi itu BUMDES itu juga membeli produk-produk petani yang ada tapi BUMDESnya menjual ke PHKT ini sama seperti yang sudah dilakukan di apa namanya desa Semangko, Sumber ini BUMDES Semangko, Pernama ini membeli kepada petani juga salah satu pasarnya dijual kepada perusahaan-perusahaan yang ada insya Allah ini yang selalu saya sampaikan bahwa terutama para perusahaan di Kota Ketanegara itu harus mengutamakan produk setempat khususnya kebutuhan pokok kecuali tidak diproduksi di setempat silahkan dibawa dari luar tapi hampir semua jenis kebutuhan pokok itu sudah diproduksi dengan baik di Kota Ketanegara saya hanya berharap buka ruang itu kalau selama ini jasa catering itu penyedia jasanya mau dari manapun silahkan tapi kami minta para perusahaan mengarahkan penyedia jasanya beli produk setempat produk Kota Ketanegara dari Desa Loh Sumber Kecamatan Lohakulu Kabupaten Kutai Ketanegara GATV, M Akbar, dan M Syakir melaporkan Terima kasih telah menonton Ketanegara Terima kasih telah menonton